Sudah 2 minggu saya menggunakan Apple AirTags kali ini dan saya sudah bisa mengambil kesimpulan apakah AirTags ini layak dibeli atau nggak. Well, untuk Apple AirTags kali ini saya dapatkan dari toko langganan saya yaitu Kios Apple, jadi kalian silahkan langsung kunjungi link yang ada di deskripsi di bawah. Oke, secara fungsi saya susah untuk merekomendasikan Apple AirTags kali ini karena ada 2 alasan utama. Yang pertama adalah alasan harga. Apple AirTags ini dibanderol di harga mulai sekitar 500 ribu sampai dengan 900 ribu dan itu harganya cukup mahal. Dan kalau bisa dibandingkan langsung dengan pesaingnya yaitu Samsung Smart Tech, benda ini dijual di harga sekitar 160 ribu, 170 ribu. Secara desain dia memang tampak premium karena dia memiliki bagian glossy di bagian putihnya, kemudian bagian stainless steelnya juga tampak berkilau dengan logo Apple di tengah. Tapi karena berbentuk melingkar kayak gini, kita tidak bisa menyantolkan atau menggantukan kunci secara langsung. Beda dengan desain yang ada di Samsung Smart Tech di mana dia memiliki lubang kunci. Jadi kita bisa langsung menyantolkan kunci kita dengan Samsung Smart Tech ini. Satu-satunya solusi untuk menggunakan Apple AirTags ini adalah dengan menggunakan aksesoris pihak ketiga. Yang artinya kita harus mengeluarkan uang lagi dan harganya tidak murah. Saya cek itu mungkin sekitar yang paling murah ya, silikon biasa itu sekitar 60-70 ribu. Tapi kalau misalnya melihat produk Apple langsung itu harganya bisa sampai 500-900 ribu. Tapi hal positif yang saya dapatkan dari Apple AirTags ini adalah dia mampu secara akurat memberi petunjuk di mana lokasi benda ini melalui peta yang ada di aplikasi FunMy. Mungkin pertanyaannya adalah bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya gini, benda ini dia sudah memiliki Bluetooth yang akan memancarkan sinyal Bluetoothnya. Kemudian dia akan mencari iPhone terdekat dengan dia. Begitu sukses menemukan iPhone terdekat atau sudah diping oleh AirTags ini, AirTags ini akan mengirimkan sinyal ke HP kita di mana lokasi dia sedang berada. Yang kemudian bisa ditampilkan secara akurat pada peta di aplikasi FunMy. Seperti itu cara kerja dari benda ini. Tapi sayangnya kita di Indonesia tidak bisa menggunakan satu fitur yang menurut saya penting banget, yaitu precise location. Fitur yang bisa menampilkan secara akurat lokasi AirTags saat berada di dekat kita. Alasannya karena Indonesia termasuk negara yang tidak tersedia untuk jaringan ultra wide band. Jadi kita tidak bisa menggunakan precise location ini. Padahal di iklannya itu keren banget. Jadi satu-satunya solusi pada saat kita ingin menggunakan ini adalah dengan menyalakan suara melalui aplikasi FunMy. Dan suaranya seperti ini. Yang menurut saya masih kalah kalau misalnya dibandingkan dengan Samsung Smart Tech yang volumenya cukup kencang sekali. Bahkan pada Samsung Smart Tech ini kita bisa mengganti ringtone-nya, kemudian kita bisa menggunakan fungsi lebih yaitu sebagai remote juga bisa. Sedangkan ini cuma gini aja. Lalu apakah itu artinya Samsung Smart Tech ini jauh lebih bagus dibandingkan Apple AirTags? Nggak juga. Layaknya AirTags yang hanya bisa digunakan pada iPhone, Samsung Smart Tech juga berlaku demikian. Kita bisa memaksimalkan fitur-fitur yang ada di Smart Tech ini kalau kita memiliki handphone Samsung. Kalau misalnya memiliki handphone Android biasa, nggak maksimal. Fitur-fitur serta hal positif lain yang bisa saya sebutkan di sini adalah Apple AirTags ini sudah memiliki sertifikasi IP67. Cukup tahan air selama 30 menit, dimasukkan ke dalam air sedalam 1 meter. Kemudian untuk baterai kita bisa mengganti gitu aja, tinggal diputer. Karena baterainya bertipe CR2032 yang bisa kita cari dimanapun lah. Toko jam juga ada, toko kelontong juga ada. Tapi yang jelas walaupun Apple AirTags ini terasa agak mahal, saya yakin banyak juga yang beli karena pengguna Apple itu juga banyak. Dan kita tahu Apple ekosistem itu sungguh memanjakan para pengguna. Dan alasan yang kedua menurut saya kenapa orang membeli benda ini, karena kita akhirnya bisa mempunyai gantungan kunci yang tampak mahal yang bisa dipamerkan ke orang sekitar. Fungsi utamanya memang untuk tracking. Jadi kita bisa menaruh Apple AirTags ini pada benda-benda yang kemungkinan besar itu bisa sering kehilangan lah. Misalnya seperti dompet, hewan peliharaan, anak kecil ya, bayi, kemudian sepeda motor, mobil, dompet, remote, atau benda apapun yang kemungkinan besar bakal kita cari-cari. Benda ini benar-benar berfungsi. Alat seperti ini memang tidak akan kerasa pada saat kita sudah beli dan digunakan sehari-hari. Tapi baru kerasa banget pada saat kita sedang urgent butuh mencari sebuah barang. Ternyata barangnya itu bisa kita temukan dengan mudah gara-gara kita cukup menyalakan aplikasi FunMy, kemudian nyalakan aja suaranya, dan kita langsung bisa mencari sumber suaranya. Dan itu penting sekali. Bayangkan kalau misalnya kita sedang keburu-buru, kemudian kita lagi mau meeting, presentasi, dan kebetulan misal flash disk kita itu nggak tahu ditaruh di mana, karena kita nggak sempat taruh di klub, dan sudah kita cantolkan dengan benda ini, kita langsung bisa menemukannya saat itu juga. Nggak kebayang kalau misalnya ternyata kita tidak bisa menemukan flash disk tersebut, akhirnya proyek kerjaan yang mungkin angkanya bisa sampai ratusan juta atau miliaran tertunda, gara-gara kita tidak tahu benda itu di mana. Ya itu-itu hayalan saya. Yang jelas, momen-momen kayak gitu bakal terbantu sekali dengan adanya Apple AirTags kali ini. Lalu apakah Apple AirTags ini bisa digunakan untuk nge-tracking orang, terus kemudian orang itu tidak tahu? Kalau misalnya kita taruh benda ini, Apple mengatakan bahwa orang tersebut biasanya ya, akan mendapatkan notifikasi bahwa ada Apple AirTags yang sedang mengikuti dia. Tapi buktinya saya menaruh benda ini ke Devita, beberapa hari dia benar-benar nggak tahu kalau misalnya sedang saya stalking posisinya di mana. Karena HP-nya tidak mendapatkan notifikasi. Well, itu adalah video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Bu Kumar Wamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton.